mobilnya Kak Samurai mogok cuy di Surabaya tadi tadi sore sampai malam enggak bisa jalan ditolong sama banyak orang sama tukang bengkel sama pemilik warung sama petugas Departemen perhubungan kontrol yang tukang kontrol jalan tol enggak tetap enggak bisa jalan cuy akhirnya Kak Samurai manggil mobil Derek untuk ngebawa mobilnya Kak Samurai menuju ke bengkel bengkelnya si montir tadi karena montirnya angkat tangan untuk mereksa di karena harus mereksa detail dan posisinya mogok di tepi jalan sudah berhasil dipinggirkan tepi jalan yang rame tidak memungkinkan peralatannya kurang bener-bener kurang jadi harus dibawa ke bengkelnya cuy maka mobil Derek pun datang dan mobilnya Kak Samurai diiket sama peralatan mereka lalu di kerek di kerek ke bengkel pekerjaannya mobil pekerjaan petugas mobil Derek ini cukup profesional nggak pakai banyak cincong cak 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 mobilnya Kak Samurai diiket dengan rantai dan peralatannya mereka supaya bisa diderek ditarik menuju bengkel yang Kak Samurai 7 untuk perbaikan mobil jadi memang nggak lama ya yang bikin lama itu adalah perjalanan mobil Dereknya ke tempat mobil Kak Samurai yang mogok tadi itu karena walaupun malam sudah jam 7 malam tapi jalanan tetap jalanan di Surabaya masih padat masih macet makanya cukup memakan cukup memakan waktu perjalanan mobil Derek itu dari lokasinya dia terakhir berada menuju tempat mobilnya Kak Samurai yang mogok tadi tapi begitu mereka sampai petugas-petugas itu langsung tanpa banyak cincong memasang perlengkapan rantai dan lain-lain dari mobil mereka ke mobilnya Kak Samurai bagian depan dari mobilnya Kak Samurai roda bagian depan itu diangkat sama mereka untuk haluan kemudian untuk melinding untuk meluncur roda bagian belakangnya Kak Samurai duduk di dalam mobil tapi sama petugas nggak boleh di depan disuruh duduk di bangku tengah atau bangku belakang karena bangku depan nggak ada haluannya eh tidak ada tahanannya soalnya kan diangkat kalau bangku belakang ada tahanan roda jadi ya setelah mobil Derek datang mobil Derek itu membawa mobil Kak Samurai ke bengkel perjalanannya cukup lancar cuy karena kondisi sudah lebih malam sekitar jam 8 jam 9 malam jalanan di kota Surabaya sudah mulai sepi sehingga perjalanan menjadi sangat lancar tidak memakan waktu lama mobil Derek yang menggeret mobilnya Kak Samurai sampelah di bengkel dan untuk memasukkan mobil yang biar Derek maka tidak maju melainkan mundur soalnya mobil Derek kalau maju mobil Derek itu nanti kesulitan untuk keluar dari dalam bengkel maka si mobil Derek itu dengan menderek mobilnya Kak Samurai mendorong mundur cuy ini pengalaman pertama kali pertama kali seumur hidup dan semoga adalah yang terakhir melihat mobil sendiri diderek karena mogok diderek maju ke bengkel dan diderek mundur untuk masuk ke dalam bengkel itu pengalaman pertama dan semoga adalah pengalaman yang terakhir berkali cuy amin 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 Yorobal Alamin cukup mendebarkan mangkel tapi happy ending lah karena keprofesionalan petugas Derek ini membuat semuanya berjalan lancar dari tempat macet sampai ke bengkel dengan ditolong oleh banyak orang cuy Allah memang maha besar maha pemurah orang-orang di sekitarnya Kak Samurai yang 99% adalah orang yang tidak dikenal itu semuanya menolong dengan sukarela hampir tanpa tamri cuy kadangkala laki-laki walaupun maco dan perewokan itu punya sisi lembut sisi melo yang ingin dimanja cuy pingin disuapin pingin diperhatikan pingin disayang cuy sungguh lo cuy Hai makan enak bersama samurai makan enak bank yang bayar terima kasih terima kasih